Halo teman-teman bercinta sepeda motor, sekarang saya akan ceritakan sejarah tentang bagaimana sepeda motor diciptakan dan seperti apa perubahan yang terdapat pada sebuah sepeda motor dari waktu ke waktu hingga sampai sekarang ini dari namanya tentu kita sudah bisa mengetahui yaitu sepeda roda 2 yang diberi motor penggerak atau mesin yang fungsinya untuk meringankan tenaga manusia dari mengayuh sepeda hingga dapat dikendarai tanpa mengayuhnya setelah menciptakan mesin uap dan sepeda yang menggantikan kuda sebagai kendaraan para ilmuwan dengan cepat menggabungkan dua penemuan tersebut kehadiran pertama sepeda motor atau bermesin penggerak mulai muncul hanya beberapa tahun setelah sepeda kayuh pertama yang diciptakan oleh Pierre Michaux dan berlangsung hingga pertengahan tahun 1880an Pierre Michaux dari Perancis bersama putranya Ernest dan rekannya Pierre Rallement menciptakan sepeda berbasis pedal pertama pada awal 1860an momen tersebut berawal dari sejarah panjang dan suksesnya sepeda yang kita kenal dan gunakan saat ini sebenarnya sejarah sepeda sendiri dimulai pada 1493 ketika seorang siswa Leonardo da Vinci menggambar dasar desain kasar di salah satu dokumennya setelah ilmuwan menemukan desain ciptaan Leonardo da Vinci itu pada tahun 1970an banyak ilmuwan yang menduga bahwa gambar-gambar itu didasarkan pada beberapa penemuan da Vinci yang lebih tua atau gambar itu tidak asli tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi sekarang kita tahu bahwa desain sepeda itulah yang berevolusi menjadi sepeda motor putra dari Pierre Michaux yaitu Ernest membuat sepeda motor pertama di pabriknya di Paris yang menggabungkan mesin uap kecil ke salah satu sepeda modern Bonsacre kemudian mereka memproduksinya dengan berbagai model yang juga diikuti oleh produsen lainnya yang melakukan hal serupa dengan menggunakan berbagai jenis mesin uap yang dikutip dari laman Bicycle History Rabu 12 Mei 2021 revolusi sepeda motor sebenarnya perubahan besar dalam teknologi sepeda motor terjadi pada 1885 dua orang penemuan atau ilmuwan dari Jerman yaitu Gotip Daimler dan Wilhelm Maybach dua orang Jerman inilah yang memproduksi sepeda motor pertama dengan mesin berbahan bakar bensin pertama di dunia dalam bahasa Jerman mesin ini bernama Daimler Rade Wagen atau dalam bahasa Inggrisnya Riding Wagen ini sekarang dikenal sebagai contoh pertama sepeda motor modern yang kita kenal dan gunakan pada saat ini sejak kemunculannya yang pertama yaitu mesin berbahan bakar bensin banyak penemu dan insinyur lain mulai membuat sepeda bermesin versi mereka sendiri-sendiri 10 tahun setelah perilisan perdana Daimler Rade Wagen pabrikan asal Jerman Hildebrand & Wolfmuller memulai pabrik masal sepeda motor pertamanya bisnis awal mereka tidak berhasil bertahan lama tapi dari situlah tercipta fitur keselamatan baru dan peningkatan permintaan populer menghasilkan ekspansi sepeda motor yang hebat selama tahun-tahun pertama abad ke-20 beberapa perusahaan manufaktur besar mulai membuat desain sepeda motor mereka sendiri terutama Royal Envyet dari Inggris Triumph American Harley Davidson Indian Motorcycle Manufacturing Company dan DKW yang memegang rekor sebagai pabrik produksi sepeda motor terbesar sebelum Perang Dunia Kedua setelah Perang Dunia Kedua berakhir ada beberapa hal yang bisa membuat produksi sepeda motor menjadi meredak yaitu biaya yang lebih rendah kemajuan teknik mesin yang meningkat dan fasilitas jalan yang lebih baik menjadi faktor kesuksesan tumbuh dan berkembangnya sepeda motor di seluruh dunia pada tahun 1960-an produksi sepeda motor yang didominasi oleh pabrikan asal negara Amerika dan Jerman, Inggris mulai digeser oleh pabrikan Jepang dengan munculnya beberapa merek Jepang seperti Honda, Suzuki, Kawasaki, dan Yamaha mereka memfokuskan produksinya pada desain bobot sepeda motor yang lebih kecil dan efisien dan lebih murah yang bisa menyaik penjualan sepeda motor pendahulunya yang akhirnya mengambil alih sebagian besar pasar sepeda motor dunia salah satu model sepeda motor terpopuler sepanjang masa adalah Honda Super Cup atau motor Bebek dengan total penjualan lebih dari 60 juta unit pada tahun 1990 1990 ketika beberapa pabrikan Amerika dan Eropa akhirnya berhasil kembali merebut sebagian besar pasar sepeda motor dunia saat ini sepeda motor menjadi salah satu transportasi yang paling banyak digunakan di jalanan umum setiap hari lebih dari 200 juta sepeda motor digunakan di seluruh dunia negara-negara dengan pengguna sepeda motor terbesar adalah negara Thailand yang berjuluk Negeri 100 Scooter Pew Research menemukan 87% rumah tangga di Thailand setidaknya memiliki satu sepeda motor dengan 18 juta rumah tangga diperkirakan terdapat 15 juta motor disini yang kedua adalah negara Vietnam sebanyak 86% rumah tangga di negara ini memiliki setidaknya satu sepeda motor diperkirakan ada 45 juta sepeda motor yang di negara Vietnam negara Indonesia diurutan ketiga sebagai pengguna sepeda motor di dunia sekitar 85% rumah tangga di Indonesia memiliki setidaknya sebuah sepeda motor menurut survei AISI atau IC jumlah motor di tanah air mencapai 80 juta unit Malaysia diurutan keempat dengan sebanyak 83% jumlah sepeda motor di negara ini berkisar 13 jutaan unit yang kelima negara China sebanyak 60% rumah tangga di China memiliki paling tidak sebuah sepeda motor yang keenam negara India meski jalannya dipenuhi dengan suara klakson tetapi jumlah rumah tangga pemilik sepeda motor di India tidak sebanyak di Indonesia sebanyak 47% rumah tangga di negara ini tercatat memiliki sepeda motor ketujuh Pakistan 43% dari rumah tangga yang ada di negara ini memiliki sepeda motor kedelapan Nigeria yaitu 35% dari rumah tangga kesembilan Filipina yaitu 32% dari rumah tangga memiliki sepeda motor urutan kesepuluh adalah Brazil 29% dari rumah tangga di negara ini memiliki sepeda motor